Saya punya panggilan kecil dan melihat sekeliling saya begitu banyak brand-brand lokal yang bertaburan di mana-mana. Dan itu kayak intan-intan yang sangat-sangat mengkilat nantinya kalau kita bisa kemas itu. Akhirnya saya putus untuk keluar dari tempat saya bekerja dalam kondisi yang sudah sangat nyaman sekali, posisi director. Dan saya mulai struggling untuk membuat nyambaran brand dari satu klien, dua klien, Dari seorang diri sampai sekarang kayak kita terhubung lebih dari 40 komunitas brand lokal dalam kurun waktu 20 tahun. Halo sahabat miliader, hari ini saya bareng Mas Arto dari Brand Adventure. Nah saya pengen belajar nih, putusan sama Mas Arto, mengenai, halo Mas Arto, jagoannya branding. Nah sebelumnya bisa kenalan dikit nggak nih Mas Arto siapa? Supaya para sahabat miliader di sana lebih kenal sama Mas Arto. Jadi saya, nama saya Arto Biantoro, saya seorang brand aktivis. Jadi brand aktivis itu adalah orang yang bekerja dengan tujuan mengembangkan brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Iya, pekerjaannya macam-macam. Brand aktivis, seru banget namanya. Ya itu satu pekerjaan baru sih, yang sekarang sedang kita populerkan. Dan yang menarik memang sebenarnya inisiatif ini kan sudah banyak dilakukan oleh teman-teman juga di daerah. Tapi memang waktu itu namanya bukan brand aktivis saja. Jadi dulu namanya apa tuh? Ya ada yang bilang pendamping lah, ada yang bilang. Tapi sekali lagi konsep brand aktivis ini harus melebihi dari konsep pendamping. Karena brand aktivis ini juga punya tanggung jawab memikirkan bagaimana brand-brand lokal ini juga bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya ya memikirkan bagaimana brand itu bisa dikenal lebih banyak orang, bagaimana kemudian bisa membantu dari sisi channel distribusi, permodalan, dan lain-lain. Jadi dia harus bisa mencakup seluruh proses pengembangan brand dalam satu orang. Oke, oke. Nah kalau kita bicara tentang brand, apa sih brand? Brand ya. Kalau dalam bahasa yang paling sederhana sih kalau saya sebut, brand adalah nilai pembeda, maksimalisasi dari sebuah produk atau jasa yang kita miliki. Ya kira-kira itu. Nah kalau umumnya saya UKM, saya jualan beras, saya butuh brand nggak? Iya dan tidak. Iya dan tidak, maaf. Apa ini ya dan tidak? Jadi brand itu sebenarnya kan adalah disipin ilmu. Jadi dia sama seperti marketing, sama seperti desain, sama seperti hukum. Brand adalah sebuah ilmu yang dipergunakan untuk membuat diferensiasi atau menciptakan sebuah value dari sebuah produk atau jasa. Nah, saya lihat sih kalau dalam konteks entrepreneurship ya, ada dua cara untuk melihatnya. Yang pertama, brand sebagai alat untuk membangun value atau impian yang kita mau kejar. Tapi juga bisa brand digunakan sesederhana alat untuk memudahkan kita untuk berbisnis atau berdagang. Jadi ini dua angle yang menurut saya bisa dipakai oleh seorang entrepreneur. Apakah dia pure hanya untuk kepentingan dagang, kalau dia menggunakan ilmu brand, atau memang dia punya value atau visi yang lebih dalam lagi. Bagaimana dia bisa membuat produk-produk atau brand-brand lokalnya bisa terus tumbuh karena ada nilai-nilai budaya yang ingin diciptakan dan terus bertahanan. Dia menurutkan peningkatan brand. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dipakai. Tinggal tergantung mau dipakai sampai sejauh mana atau sedalam apa. Nah kalau buat UKM sebaiknya arahnya mana yang kita pakai? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah saya melihat gini sih, memang di Indonesia bicara UKM atau UKM itu kan adalah entitasnya. Usaha dengan skala kecil atau menengah. Betul. Pelakunya namanya entrepreneur atau wira usaha. Yes. Nah wira usaha ini butuh nggak sih membangun brand? Ya tadi seperti kita bahas di poin pertama, kalau hanya tujuannya untuk menghasilkan uang saja misalnya, macem-macem kan. Dia bisa punya kos-kosan atau invest di reksadana, invest di instrumen financial yang lain itu juga bisa. Ya nggak perlu punya brand kan. Nggak perlu punya brand. Tapi kalau dia kemudian punya usaha dan dia ingin usaha ini kemudian berkelanjutan, kalau dia melihat bahwa ada sebuah nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan, maka ada kemungkinan dia memerlukan brand. Terus siapa yang butuh brand? Yang butuh brand kebanyakan ya, kalau apa yang kami lihat selama ini, biasanya mereka yang memang punya impian jangka panjang sih. Orang-orang yang punya visi, orang-orang yang bisa melihat bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar uang. Tapi ada satu panggilan tertentu. Saya di Brand Adventure selalu bilang bahwa brand itu punya tiga peran yang sangat penting sekali. Pertama, dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia menghentaskan kemiskinan. Gimana caranya tuh? Ya kalau dia punya brand, dan brand itu kemudian sustain, karena kunci dari brand itu outputnya adalah sustainable atau berkelanjutan. Karena yang harus dibangun dari brand itu adalah sebuah nilai tambah yang harus diciptakan terus menerus. Nilai tambah ini yang membuat loyalitas, loyalitas ini yang menciptakan traction, traction ini yang menciptakan engagement, dan ujung-ujungnya adalah loyalitas. Jadi orang yang membangun brand, dia punya sustainabilitas lebih panjang. Contoh kalau kita ambil orang yang nggak punya brand, misalnya pure bisnis semata ya. Misalnya sekarang cappuccino cincau, musimnya cappuccino cincau misalnya, semua orang bercappuccino cincau. Begitu bisnisnya mulai turun, rontok, dia pindah ke bisnis yang lain. Orang di pecat-pecatin kan, lu pindah lagi ke usaha lain yang lebih menghasilkan uang. Jadi di situ landasan dasarnya memang pure 100% bisnis semata. Salah nggak? Nggak salah. Tapi secara keberlanjutan, dia akan berbeda dengan bisnis yang berbasis brand. Kalau saya lihat, karena orang-orang yang membangun bisnis berbasis brand, itu punya cara pandang yang agak berbeda dengan, saya sebutnya pedagang. Meskipun itu nggak kalimat yang tepat. Contoh misalnya Ibu Marta Tilar deh gitu. Ya kan? Kita udah bisa bilang, oh dia pengusaha wanita, punya bisnis besar, misalnya. Tapi dari awal memang didesain, dia memulai dari sebuah garasi kecil. Dia ingin sekali agar wanita Indonesia itu bangga sama sumber daya alam nasionalnya, menggunakan bahan-bahan asli Indonesia, dan ingin mempopulerkan itu agar lebih banyak wanita Indonesia yang menggunakannya. Ini kan ada misi-visi di dalamnya ya. Bukan, karena waktu dia memulai usaha ini, dia nggak berpikir soal, bagaimana saya bisa dapat income 2M gitu. Pasti nggak berpikir kayak begitu. Yang dia pikirkan adalah, saya ingin sekali wanita Indonesia bisa punya kebanggaan terhadap lokal konten mereka, dan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat dia menjadi lebih sustain. Kaitannya terhadap, ya atau tidak, apakah UKM itu butuh atau nggak gitu. Ketika dia ingin memikirkan dalam konteks yang lebih jangka panjang, memang saya bilang disiplin ilmu ini menarik sekali untuk kemudian dipahami. Karena dia selalu tumbuh, dan dia selalu berkembang. Nah, kalau kita bicara tentang branding itu sendiri ya, sebetulnya sebagai contoh, apakah benar kalau kita buat punya atau memiliki sebuah brand, kita itu bakal lebih banyak uang? Atau lebih menguntungkan buat sebuah bisnis? Jawabannya bisa jadi, tidak. Jadi, saya ambil contoh gini. Ketika kita, mungkin tahu Ferrari kali ya, Toyota. Punya kok 3 di rumah. Yang Toyota. Jadi, kita ambil contoh ada 2 jenis brand. Satu Ferrari, satu Toyota. Jadi, saya selalu pakai analog gini kalau lagi saya share sama orang, karena pertanyaannya banyak sekali, apakah dengan punya brand kita jadi bisa lebih kaya gitu. Saya bilang, siapa yang lebih kaya dari Ferrari dan Toyota? Ya, pasti adalah Toyota. Ya. Karena dia memproduksi mobil lebih banyak daripada Ferrari. Yes. Ya kan? Ferrari bisa nggak memproduksi mobil lebih banyak dari Toyota? Bisa, tapi nggak mau. Karena dia serving top market. Dan serving the top market itu artinya potensi income-nya dia akan jauh lebih sedikit daripada potensinya Toyota. Bisa nggak dia spin off bisnisnya lalu dia bikin Ferrari KW3 untuk ngejar ke Toyota? Bisa. Bisa. Tapi Enzo Ferrari bilang bahwa Ferrari ini adalah mobil untuk mereka-mereka yang sudah sampai di titik itu. Artinya, meskipun ada potensi untuk Ferrari mencari uang lebih banyak dengan cara menurunkan skala kualitasnya, dia tidak lakukan itu. Karena bagi dia, brand yang dibangun di dalam benak konsumen itu beran dengan konsep berpikir yang seperti X tadi. Maka dia menjaga kualitas brandnya di level itu. Artinya apa? Artinya, ketika ada potensi bisnis masuk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dari brand Ferrari, maka mereka akan nolak. Jadi jawaban saya, kadang-kadang saya selalu bilang bahwa brand itu bisa jadi membuat kita tidak bisa kaya. Jadi belum tentu ya? Belum tentu kaya. Karena kalau dia punya visi-visi, terbalik kalau dia memang seorang yang melihat peluang bisnis, ya pasti semuanya akan diambil. Nah, tapi bisa nggak sih sebenarnya kita kaya raya? Ya bisa aja. Saya bisa punya brand, tapi saya tahu mentok brand saya ada di situ karena value saya ada di situ. Tapi saya bisa punya kos-kosan juga kan? Saya bisa punya rumah makan atau saya punya income pendukung lain. Dan kita nggak pernah tahu ya? Jangan-jangan Ferrari punya kos-kosan ya? Nah, bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. Jadi harus dibedakan antara income generator model dengan brand development model. Nggak bisa brand development ini membangun brandnya harus selalu berhubungan dengan income generator gitu. Income generatornya bisa macam-macam kan? Pakai logonya Ferrari untuk dibaju orang itu kan jadi royalty yang bisa juga di-create sebagai ini. Yes. Nah, tapi setiap brand punya kapasitas maksimal sesuai dengan industri-nya masing-masing. Kapasitas maksimal, menarik. Ya, artinya kalau di kompleks ini hanya ada 150 wanita dan marketnya adalah semua perempuan yang ada di kompleks ini kapasitas maksimalnya 150. 150, oke. Iya kan? Mau dapat penghasilan sebanyak 300 wanita, income dari 300 wanita ya dia harus pindah kompleks lain. Jadi, seringkali kita juga ingin push sejauh mana sih revenue itu bisa sampai di titik yang paling maksimal. Tentu masing-masing punya limit itu dan belum tentu limit itu sesuai dengan nafsu atau keinginan finansial dari orang tertentu. Oke, oke. Kayak saya misalnya kami fokus banget untuk mengembangin brand-brand lokal. Artinya kami nggak boleh, bukan nggak boleh, kami nggak boleh mendevelop brand-brand dari luar. Bukan yang nggak boleh bekerjasama, tapi kalau ada klien datang minta brand-nya dikembangkan, kita nggak bisa lakukan itu karena kaulnya adalah men-support brand-brand lokal. Pakai apapun dari ujung ini sampai ujung sepatu harus brand lokal. Jadi, betul nggak berarti kita menghilangkan peluang untuk mendapatkan kaya klien internasional? Oh iya betul banget. Artinya kita nggak bisa lebih sukses atau lebih kaya, eh bukan lebih sukses lah ya, lebih kaya dari Coach UD gitu misalnya. Amin, saya aminin aja udah langsung ya. Karena kaul dari visi-misinya sudah membatasi kita untuk nggak boleh lebih dari brand lokal. Oke, nah ini menarik nih. Oke, sebagai contoh gini. Salah satu desainer favorit saya itu Giorgio Armani. Iya. Dan sebetulnya kalau kita tahu tentang Giorgio Armani, sebetulnya kan Giorgio Armani itu sendiri kan khusus untuk high-end ya. Iya. Tetapi apa yang terjadi over time, dia sendiri membuat Emporio Armani. Iya. Dan juga bahkan Armani Exchange. Iya. Nah ini kira-kira tanggapannya gimana nih? Iya. Kenapa dia kaya differentiate atau melakukan sebuah brand yang sedikit berbeda tapi mirip? Karena dia emang mau reach market yang lebih luas. Dia otomatis dia ingin tap in market yang bisa di serve dari high-end sampai ke bawah. Dan itu hal-hal-hal aja? Dan itu boleh-boleh aja. Oke. Sama aja kalau Ferrari kemudian memutuskan untuk kita mau bikin Ferrari ultimate gitu namanya. Itu untuk Ferrari di market yang lebih bawah boleh-boleh saja. Harley sudah melakukan itu. Dia keluarkan motor dengan harga 500 juta rupiah misalnya. Very low-end market. Dan itu sangat doable gitu. Itu boleh. Itu strategi bagaimana dia mengembangkan atau men-tap in market pasarnya. Tapi kan tetap di satu titik ada maksimalisasi ya dari jumlah potensi market. Baik. Dan ada brand-brand juga yang belum tentu mau turun gitu sampai ke bawah. Nah kalau saya bicara tentang brand adventure sendiri. Iya. Saya pengen tahu nih. Contoh. Saya tertarik nih. Pengen dibantu branding sama brand adventure. Apa sih yang dilihat dari brand adventure? Apakah saya harus memiliki omset sekian besar? Oh enggak. Atau dari sisi gimana gitu. Apa sih kira-kira yang dilihat? Jadi brand adventure itu adalah salah satu inisiatif yang dibangun oleh company kita. Company kita namanya gambaran brand. Gambaran brand. So gambaran brand adalah sebuah entitas yang fokus kepada pengembangan brand-brand lokal. So entitas jadi lebih besar. Kalau brand aktivis orang-orang yang ada di dalam entitas itu. Oke. Salah satu program yang kita punya di dalam gambaran brand adalah brand adventure. Brand adventure adalah sebuah program yang mengangkat cerita tentang brand-brand lokal yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Dan itu ditayangkan di sebuah stasiun televisi. Setiap jam sepuluh malam hari minggu. Di Metro TV ya? Di Metro TV. Persyaratannya adalah ya pertama dia sudah harus di atas lima tahun. Di atas lima tahun. Oke. Kedua dia punya founder atau tokoh yang diangkat menarik untuk bisa untuk juga bercerita. Jadi gak kaku, gak ini juga. Terus yang ketiga memang dia local brand. Jadi tiga persyaratan itu. Kenapa harus lima tahun? Karena lima tahun itu secara teori kasarnya itu dia sudah serius, sudah mulai bergerak hidup. Karena banyak sekali di tahun pertama, kedua. Tahun ketiganya udah gak ada. Indonesia itu negara dengan jumlah pertumbuhan brand paling dinamis di Asia Tenggara. Kita punya mungkin hampir 120 ribu pendaftaran merek setiap tahunnya. Wow. Dan kita melihat brand hidup dan mati setiap hari di jalan. Ada yang buka lapak tiga bulan, habis itu gak pernah ada lagi. Ada yang buka cuma satu minggu. Jadi kita tuh paling ini banget. Paling apa? Paling dinamis dibandingkan negara-negara di seluruh Asia Tenggara. Jadi itu juga yang membuat kita seharusnya bisa lebih paham tentang dunia brand dibandingkan negara-negara lain. Tapi juga kemudian kita punya rentan. Rentan keberlanjutan dari bisnis itu sangat rendah. Dan setelah kriteria tersebut dicapai, what is next? Masuk ke schedule kita. Apa yang bisa dibantu sama gambaran brand? Nah, kalau gambaran brand macam-macam. Gambaran brand kita punya, kita sebenarnya adalah professional brand developer. Jadi kayak developer rumah. Developer rumah. Kerja kita membangun-bangun brand sebelum kita punya brand adventure. Bangunin dong brand saya gimana nih? Kalau saya penasaran nih gimana caranya? Mami contoh saya ada seorang... Udah bagus, ngapain perlu di... Jadi bangun brand itu kan artinya membangun fondasinya kayak bangun itu ya. Bangun brick satu demi satu gitu ya. Pelan-pelan bertahap prosesnya dari fondasi, lalu komunikasi ke evaluasi. Itu metode kita. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang bilang gini. Yang dibantuin doang bangun brand saya gitu. Itu tuh sebenarnya lebih bagaimana bantuin mempercepat proses brick ini. Rumah ini dibangun. Dan itu juga dilakukan ya? Mempercepat ya? Bisa. Tapi mempercepat itu cuma soal duit doang sih. Iya kan? Seberapa kenceng kita mempromokan konten kita. Seberapa banyak kita buka cabang di daerah-daerah. Seberapa banyak orang mengenal kita. Itu masalah duit. Jadi kita punya funding-nya kita bisa cepat. Oke. Banyak brand-brand yang punya duit. Investing di situ. Bangun cepat. Tapi bisa bertahan gak? Itu ya. Kita gak tahu ya. Maka kunci sukses dari brand itu dilihat dari founder vision. Pada saat founder itu masuk ke usia akhir kehidupan. Usia akhir kehidupan. Jadi kalau mau tahu kos Yudi ini secara brand bagus atau gak bagus. Nanti di umur 60 tahun, lihat ke belakang. Are you happy dengan apa yang sudah dilakukan selama ini? Pas umur 60 tahun? Ya atau 70 terserah. Whatever, set sendiri aja. Oke. Nah, tahunya happy gak happy dari mana? Ya udah dari goal dan visinya, dari KPI-nya. Ya kan? KPI-nya apa sih? Nah itu mesti di divan. Tapi gini mas, saya kan kagak mau nungguin sampai 60 tahun terus baru nyesel. Ya udah. Dan harus funding. Harus raise money. Cari funding. Karena gini, ada namanya brand strategi. Nah brand strategi yang mungkin udah benar gitu. Apa yang dilakukan oleh coach Yudi dengan melakukan semua inisiatif seperti ini tuh keren banget. Pendekatan sangat modern. Terus menggunakan channel-channel yang sudah ada. Mencari tap in market yang meskipun mungkin juga ada beberapa coach melakukan yang sama. Tapi marketnya luas banget gitu. Dan masing-masing punya preferensi terhadap masing-masing coach. Jadi secara brand strategi sebenarnya udah benar. Cuma bagaimana yang ini bisa lebih dari yang lain, itu masalah start. Ya kalau hari ini punya budget 10M buat promote di YouTube, pasti kenceng dong. Kenceng. Iya kan? Kenceng banget. Masalahnya cuma di dana aja. Siapa yang mau fundingin. Siapa yang mau investin gitu. Nah tapi saya bilang, oke kalau 10M diinvest sekarang, dalam 30 tahun masih ada yang namanya coach Yudi. Nah itu lebih menarik kan? Kita nggak tahu. Nah yaudah. Jadi kuncinya adalah kemudian, di kami even di gambaran brand. Saya baru punya TV program ini setelah 20 tahun di karir. 20 tahun? Jadi gambaran brand ini sudah 20 tahun? Kelihatan mukanya muda gini. Mudah banget ya brandingnya. Jangan-jangan jualan kosmetik di karna Pak. Jadi ini tahun ke-20 saya di industri. Gambaran brand ini 12 tahun. 8 tahun sebelumnya saya kerja di company lain. Belajar. holistic, lebih organik. Berproses lewat waktu gitu kan? Bahwa kemudian tengah jalan saya nggak berhasil ya it's okay. Tapi sama aja, kita menjalankan itu juga dengan kecepatan tinggi di satu titik kita nggak berhasil sama aja. Jadi akhirnya disitulah proses kita dengan yang di atas hubungannya. Melihat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang ingin kita bangun. Bahwa kemudian sampai atau nggak sampai di atas yang menentukan. Tapi kita percaya setiap value yang kita bangun itu pelan tapi pasti dia akan berproses. Banyak kok yang orang-orang hebat yang belum sampai ke sana pada saat dia meninggal. Contohnya Walt Disney misalnya. Walt Disney nggak ada, udah nggak ada sebelum ada Disneyland. Jadi dia nggak melihat semua yang dia ciptakan itu. Dia cuma sampai di Mickey Mouse itu. Sisanya semua itu udah nggak ada. Dan sayang sekali ya. Dari India ada Tata, kalau kita lihat di gedung-gedung. Another Tata Project. Tata generasi pertamanya itu slave, budak. Sebetulnya sekarang udah salah satu konglomerat di India itu. Sekarang udah konglomerat, udah generasi kesekian. Jadi seringkali kalau Tatanya pada itu berdoa supaya dia udah langsung kaya raya pada saat dia hidup. Dia belum tentu juga. Jadi kemudian yang membuat saya lalu mempikir bagaimana supaya ini bisa terus berkelanjutan. Berjalan secara organik. Dan itu otomatis kemudian kembali lagi kepada mampukah kita bertahan dalam zaman. Nah brand-brand yang hebat, yang semuanya kita bilang hebat ini kalau bicara. Itu minimal kecuali perusahaan IT ya. Kalau bicara Google itu baru tahun 98 dia. Tapi itu pun juga udah luar biasa. Tapi semuanya dari brand-brand yang kita, dari otomotif lah. Atau dari fast moving consumer good lah. Itu brand-brand yang sudah ada sejak tahun 40-an. Kola-kola bahkan 1899. Di Yuvutong bahkan 1850. Jadi ya patusan mereka jadi bisa sebesar ini karena mereka konsisten gitu kan. Berabad-abad. Nah kalau kita mau punya brand yang besar, sebenarnya belum tentu akan kejadian pada saat kita hidup juga sih. Tapi soal keberlanjutan itu tadi saya bilang. Bisa jadi setelah kalau ada yang punya usaha sekarang gitu. Mungkin hanya bisa sampai 40 tahun ke depan. Tapi kemudian batiknya diteruskan lagi oleh anaknya. Anaknya diteruskan lagi. Mungkin di generasi ketiga dia menjadi brand yang besar gitu. Dan itu yang akan membuat kita tersenyum dari atas pada saat, wah, terus berjalan. Ada yang beruntung ya. Kayak Ibu Martha itu beruntung. Stanley kan beruntung. Tidak ada pada saat Marvel hidup gitu. Stanley ya. Memang cipta komik-komik. Yes. Toko-toko itu. Jadi, sangat penuh misteri sih. Tapi kalau kita bicara tentang branding nih, saya kan ketemu banyak business owner. Saya rasa sih pertanyaannya adalah gini. Aduh kalau 100 tahun lagi, branding saya baru jalan. Saya maunya kalau bisa di dalam jangka waktu 5 tahun nih. Jadi, branding itu sudah jalan sebenarnya. Branding itu sudah jalan. Jadi, jangan sampai misalnya Coach Judy sekarang. Brand saya, brand Coach Judy itu sudah jalan. Oke. Jalan 5 langkah. Jalan 5 langkah. Mas, saya mau jalan 100 langkah. Ya udahlah. Punya duit berapa? Pertanyaannya cuma begitu doang. Kalau duitnya ada, masuk ke TV yang lebih besar. Masuk ke TVRI, blocking time, atau ke metro, atau ke manapun. Kan itu soal-soal kanding. Jadi, pertanyaannya kemudian adalah. Iya, tapi saya nggak punya fundingnya. Ya udah, kita harus berjalan. Hari ini follower 21 ribu. Yes. Satu tahun dari sekarang, mungkin 30 ribu, 40 ribu kan. Mungkin, iya. Gimana bisa sampai 1 juta follower? Ya, harus terus berjalan. Tapi saya mau 1 juta follower dalam waktu 2 tahun atau tahun depan, mas. Ya udah, punya duit berapa? Kalau punya duit 5M, 10M, yuk kita kejar 1 juta follower. Bisa. Bisa. Nah, itu artinya sebenarnya. Nggak perlu, makanya dalam konteks brand itu dia ada beberapa tahapan kan. Kalau bicara bantuin brand saya, di tahap fondasi, artinya brandnya strategi sudah dipoles, sudah jelas marketnya, sudah tahu mau kemana brandnya. Nah, itu yang paling penting dulu. Jadi kalau Mas Arto sendiri sebetulnya yang di handle itu, apakah di tahapan fondasi atau di mana? Karena kalau tentang nembak duit aja kan, ya pengusaha di luar sana pasti berpikir, ah kalau nembak duit doang ya... Jadi tadi kan saya bilang, brand itu nggak ada hubungannya, ada hubungannya tapi brand itu bukan bisnis. Brand itu adalah seni menciptakan sebuah persepsi. Persepsi yang kita ciptakan akan men-trigger the business. Ya kan? Ketika saya membuat brand adventure, jangan lupa nonton brand adventure jam 10 malam. Hari Ming, hari Minggu, siapa hari Minggu di Metro TV ya? Ketika saya menciptakan brand image bahwa Arto itu is about outdoor guy, suka naik motor, terus peduli sama brand-brand lokal, itu adalah brand image, brand yang ingin saya ciptakan. Ada nggak kaitannya sama bisnis? Saya berharap brand image itu men-trigger potensi bisnis kerjasama. Dengan sponsor lah, dengan komunitas lah, dengan apapun itu. Jadi brand itu tidak langsung directly berhubungan dengan bisnis. Nggak langsung ya? Nggak berhubungan dengan bisnis. Dia menciptakan persepsi sehingga terjadilah sebuah proses bisnis. Maka tadi saya bilang, ada orang-orang yang menggunakan penekatan brand untuk menciptakan bisnis yang lebih besar. Tapi ada juga orang yang membangun brand untuk mengejar sebuah value. Ada juga yang kombinasi dua-duanya, kayak Ibu Marta kan saya bilang tadi. Impiannya adalah bagaimana lebih banyak perempuan Indonesia menggunakan kosmetik lokal. Dia nggak pernah ngomongin bagaimana saya dapat income 100 miliar. Yang dia pikirin bagaimana lebih banyak perempuan. Tapi ketika dia mendapatkan tahun ini 10 ribu perempuan, tahun depan 30 ribu perempuan, tahun depan 1 juta perempuan, otomatis bisnisnya ikut naik kan? Betul. Nah, itu unsur pembedanya di sana. Nah, Mas Harto tadi cerita, saya kaget juga nih. Bisnis sudah 20 tahun tapi muka masih muda begini. Tapi kalau saya tanya gimana rahasia awet muda, sepertinya nggak cocok di channel ini. Boleh, boleh. Nggak mau tahu. Nih, minum air putih. Minum air putih. Oke, jadi kita ngomongin bisnis saja. 20 tahun akhirnya bisa masuk ke Metro TV. Keren banget dan secara organik. Strugglenya apa aja sih ketika membangun brand adventure? Atau gambaran brand ini? Oh. Di awal-awal gimana tuh? Kita ini adalah entitas pertama sih yang fokus kepada pengembangan brand lokal secara holistik ya. Strugglenya banyak banget. Karena ini satu bisnis model yang nggak mudah gitu. Kalau ibu saya cerita misalnya, kakak saya bilang, oh dia seorang sales manager atau sales director gitu. Itu sangat bisa dibayangkan ya. Seorang coach udah kebayang kerjanya, mesti ngapain. Tapi brand aktivis itu pekerjaannya ngapain ya brand aktivis itu kan? Dia tuh dapet duitnya dari mana sih? Apa sih yang dilakukan dan segala macem. Dapet duitnya dari mana sih? Kita nyanyain ya. Terus. Tapi kemudian, itu menarik karena bagi kami, struggling itu adalah bagian dari proses kami membangun brand itu sendiri. Itu bagian dari cerita yang menarik. Saya selalu bilang, good brand always start with a good story kan? Jadi kalau kita punya story, bahwa kita mulai dulu susah payah, nggak ada yang percaya, omset dari cuma sekedar 300 ribu, gitu-gitulah, segala macem kan lebih menarik ya. So what is your story? So, story is very, 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 simple sih. Kebetulan orang tua saya orang yang nggak kaya raya tapi cukup mampu. Saya dapet kesempatan sekolah di luar negeri. Saya sekolah mungkin sekitar 6 tahun, 8 tahun. Saya ambil 2 major waktu itu. Di mana tuh dulu? Dulu di San Francisco. Di sana saya juga mulai belajar tentang dunia brand. Saya dulu belajar advertising. Namanya advertising design. Jadi, ya dunia, agency dunia advertising. Disitulah saya kemudian pulang ke Indonesia. Saya bekerja untuk banyak brand-brand besar. Karena saya terkonek dengan sebuah agency internasional yang memang handling account-account besar seperti Coca-Cola tadi. Dan itu kesempatan langka banget. Tapi karena kebetulan saya sekolah di sekolah yang tepat, koneksi yang tepat, saya pulang dan saya bisa jadi seorang apa namanya, seorang creative director. Dalam waktu yang sangat mudah sekali. Tapi dalam pikiran saya selalu ada poin-poin penting yang ayah saya selalu katakan. Ayah saya seorang nasionalis. Dia selalu tantang saya untuk bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Sehingga dalam waktu mungkin setelah 6 tahun saya di industri, saya punya panggilan kecil dan melihat sekeliling saya begitu banyak brand-brand lokal yang bertaburan di mana-mana. Dan itu kayak intan-intan yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengkilat nantinya kalau kita bisa kemas itu. Akhirnya saya putus untuk keluar dari tempat saya bekerja dalam kondisi yang sudah sangat nyaman sekali, posisi director. Dan saya mulai struggling untuk mulai membuat nyambaran brand dari satu klien, dua klien, dari seorang diri sampai sekarang kayak kita terhubung lebih dari 40 komunitas brand lokal dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi dulu mulanya di mana? Di rumah, di garasi atau? Enggak, kita mulai oke. Ya kayak di kantor, kita sewa ruangan di kantor. Kita ya pindah-pindah kantor juga, office building gitu. Tapi ya kita mulai dengan apa ya, dengan proses yang gak mudah. Karena membangun brand itu kan bentuknya apa sih gitu kan. Bikin logo, ya ada juga bikin logonya. Terus apalagi, bikin strategi. Ya ada juga bikin strateginya. Jadi akhirnya kami membuat semacam kayak metodologi, service untuk membangun brand. Itu terbagi menjadi tiga tahap. Ada namanya fondasi, komunikasi, dan evaluasi. Dan masing-masing tahapan itu ada service-servicenya. Gitu. Tapi kalau kita bicara branding yang mau di handle oleh Mas Harto, itu yang gede-gede aja atau UMKM juga diambil? Atau harus, adoh, wih, omsetnya harus berapa besar nih? Jadi kalau di gambaran brand, kami punya semua tool dari yang paling males gak mau ngeluarin duit sama sekali ini ya. Dengerin aja radio kita atau nonton brand adventure setiap hari minggu kan sama aja kan. Oh bisa? Gak boleh ngeluarin duit kan. Itu sebenarnya juga ngeluarin duit. Dia harus beli pulsa buat bisa dengerin. Beli listrik ya? Iya. Token, token. Atau cuma punya uang sedikit, bisa ikut seminar. Boleh. Atau mau lebih personal, mungkin one on one. Jadi, poin kita adalah bagaimana lebih banyak brand-brand lokal tumbuh. Dan bukan hanya kita. Kami bekerjasama dengan 40 brand aktivis dari berbagai kota kan. Jadi, dari mana Surabaya? Oh, oke, oke. Kita punya teman. Kita coba connect. Kita sedang membangun komunitas itu sekarang. Dan kita punya banyak orang-orang seperti Arto di daerah yang sebenarnya juga melakukan hal yang sama. dan ini yang sedang kita coba hubungkan satu sama lain. Tahun ini kami akan melakukan apa ya, sosialisasi bersama juga. Dan itu, itu mungkin sifatnya udah lebih kayak gerakan bareng ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ngerti brand, ya kembali lagi ke itu tadi. ke range dari services-nya atau yang mau dilihat. Kalau dari YouTube dan Instagram kan ada ya, di Brand Adventure ya. Jadi, kalau buat anda yang pengen tahu, ingat, subscribe atau follow. Nah, kalau saya pengen tahu, umumnya contoh, kapan nih ada workshop di area saya? Gimana tuh caranya? Oh, ya tinggal ke itu aja. Ke IG-nya Brand Adventure. Atau di website-nya Brand Adventure itu ada satu sesi kelas branding. Itu basic-basic branding bisa ditonton gratis juga. Bisa ditonton gratis. Jadi, usulannya mungkin kalau buat yang pengen tahu, mungkin nonton-nonton yang gratis dulu kali ya. Atau ya, kalau mau masuk ke dalam waktu yang lebih dalam kayak personal mentorship dan kita build personal mentorship itu pun juga waktunya terbatas. Jadi, kita cari sesi yang benar-benar pas gitu. Lalu kita developing bareng-bareng rasanya. Nah, kalau buat para pengusaha di luar sana, kira-kira apa pesan Mas Arto nih ke mereka? Pesannya? Pesannya nomor satu adalah banyak sih poin-poinnya. Kalau di IG saya suka kasih banyak renungan-renungan dan pemikiran-pemikiran. Tapi saya selalu bilang gini, mungkin yang paling saya rasakan kuat ya. Brand itu butuh waktu. Dia berproses. Bukan soal selalu kita punya uang, kita bisa punya brand yang lebih kuat dari yang lain. Jadi, belum tentu juga ya punya uang bisa kuat ya? Ya, banyak brand-brand besar yang kemudian invest besar-besaran. startup berapa persen? Di invest berapa banyak? Wow, startup tingkat kegagalan sih 95% ke atas sih. Yup. That's the point. Jadi, ada satu hal yang nggak bisa kita kuasain yaitu kesempatan atau persinggungan dengan momentum. Dan kita nggak bisa mengatur itu. Tapi kita bisa terus bekerja keras dan percaya suatu saat brand kita akan bersinggungan dengan momentum yang besar. Bisa nggak kita create? Tentu kita bisa create juga. Kita bisa berusaha membawa momentum itu nyata gitu ya. Tapi saya selalu bilang brand itu butuh waktu dan berproses. Jadi, nikmati proses itu dan pelan-pelan juga kita bisa belajar banyak dari proses-proses itu. Jadi, nikmatiin proses itu. Ya. Pelan-pelan kita bisa belajar dari proses tersebut. Dan yang kedua adalah coba selalu hari ini brand adalah soal menyelesaikan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Semakin banyak masalah yang ada di masyarakat semakin besar kita punya potensi untuk membangun brand kita. Oke. Nah, kalau teman-teman entrepreneur sedang lihat ini coba tanya pada diri sendiri sebenarnya brand saya mau menyelesaikan masalah apa sih? Atau sebenarnya saya cuma mau jualan stake saya nih? Jangan-jangan mau jualan doang ya? Bukan menyelesaikan masalah ya? Iya. Kalau kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah maka potensi dia untuk bisa bertahan juga susah karena ada puluhan ribu stake juga ada ribuan stake juga yang jualan. Kopi misalnya ya banyak main kopi ada mungkin di Jogja aja ada 4 ribu cafe gitu di Jakarta apa? Banyak banget. Kalau cuma sekedar eh beli dong kopi saya gitu so dia mau menyelesaikan masalah apa yang mau dia offer? gitu kalau cuma kopi enak itu juga enak kopinya itu juga enak. Itu juga enak. Jadi enak itu menjadi relatif tapi kalau kita bilang mas saya punya petani 100 orang di lereng Gunung Lawu dan saya ingin sekali kopi ini dikenal supaya kami bisa membantu. Jadi ada purpose-nya ada problem yang dia mau solve. Kalau kita lihat semua brand-brand bagus yang ada di Indonesia sekarang dalam 2-3 tahun terakhir yang baru lahir itu semua brand-brand hebat bukan karena dia juga punya uang dan punya investor nah tapi dia juga punya purpose atau reason untuk solve the problem makanya investor mau masuk karena dia tahu ada peluang atau problem di sana. Kalau kita bicara kunci sukses apa nih satu kunci sukses dari mas Arthur? Sukses ya? Oh it's very difficult for you personally apa tuh kunci sukses yang bisa membawa mas Arthur sampai ke sekarang? kunci suksesnya sangat klasik sih sebenarnya about building konsistensi dari apa yang mau kita impikan mungkin hari ini kita sudah punya ribuan brand under kita as a group tapi mungkin 10 tahun lagi kita bisa punya puluhan ribu brand soal sukses itu selalu bertahap sih tapi selama kita bisa berpikir dalam konteks kita ya selalu kita bisa memberi impact memberi dampak memberi makna bagi banyak orang kita akan bisa melihat bahwa sukses itu nyata jadi yang kami lihat bagaimana setiap impian dari brand-brand lokal ini bisa tumbuh dan berkembang kalau itu bisa bertumbuh I think we are in a good direction and we are sukses very good very impressive hari ini keren banget sharing tentang brand dan belajar banget sama The Brand Master dari saya dan Mas Arto salam miliarder terima kasih Terima kasih telah menonton